Untuk IC utamanya yang ini ya, Balot Ngoprek ATMEGA2560 Hai Balot Ngoprek, saya Ous, Technical Support Assistant Assistant Bandung dari DIY Project Partner yang kreatif, inovatif, dan solutif Jadi kali ini kita akan bahas ini, Arduino Mega Pro 2560 Micro USB Nah, pasangnya kebalik, tapi penampakannya kurang lebih kayak gini ya, Balot Ngoprek Set Jadi kita langsung nyalain aja sistem klien yang di depan Jadi sistem ini udah terintegrasi dengan Arduino Mega yang Pro 2560 Micro USB Nah, kurang lebih kayak gini Nah, ini sistem door lock ya Bitphone Phone ID Nah, oke kurang lebih kayak gitu Jadi fungsi dari modul ini Sama halnya seperti microcontroller yang lain Sebagai kendali dari sebuah sistem Nah, untuk IC utamanya yang ini ya, Balot Ngoprek ATMEGA2560 Nah, selain itu Terdapat beberapa komponen di dalam modul ini Pertama ini IC CH340 Nah, ini IC untuk Upward program dari Arduino IDE Nah, untuk selain itu Terdapat dua regulator Pertama yang ini Regulator AMS11173,3 Nah, jadi IC ini untuk 3,3V Dan ini yang 5.0 untuk 5V Nah, tidak ketinggalan Terdapat tombol reset Lalu di sini ada Micro USB ya Balot Ngoprek bisa dilihat Yang ini Nah, untuk lock nya Si RTMiga2560 itu kurang lebih 16MHz Nah, untuk USB ini inputnya 5V Jadi ini 5V Nah, sedangkan Yang PIN Nah, yang ini ya Balot Ngoprek Nah, ini Kurang lebih 6-9VDC Nah, untuk logika si Omega ini Kurang lebih 5V Lalu beratnya 18g Nah, untuk komunikasi datanya Sama hal nya seperti Arduino Mega yang lain Terdapat UART 4 channel I2C 1 channel Dan SPI Nah, untuk PIN yang D3 Nah, mana ya D3 Oh, ini Nah, dia terintegrasi dengan LED yang L Nah, untuk ini LED Indikasi power Ini komunikasi data UART RXTX Nah, selain itu Di Mega ini Terdapat beberapa PIN Pertama, PIN digital nya Kurang lebih Ada 54 ya Ini kan Ada D0 Nah, ditambah 53 Jadi kurang lebih 54 Untuk analog nya Dia Ada 16 Ini bisa dilihat kan Balot Ngoprek ada A15 Ditambah A0 D16 Untuk PINing track nya juga Tersedia Jadi, itu aja review singkatnya Hatur Nuhon And See you!